Hai guys kembali lagi di channel 247 cinema kali ini saya mencoba mereview film yang berjudul plan film ini dirilis pada tahun 2023 sedokan bagi para penonton sehat selalu dimurahkan rezeki dan dibari umur panjang makan anggur di pinggir kolam daripada nganggur mending nonton di awal film kita diperlihatkan seorang pilot yang bernama Brody Torrance seperti nama hero di Mobile Legends dan ini dia penampakannya Torrance sedang terburu-buru karena takut telat ya tahun sendirilah ya kalau telat pasti akan delay dan penumpang pun akan ngamuk-ngamuk ia pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari putri sematawayangnya yang cantik gila atau tim bernama Daniela yang sedang berada di rumah bibinya di pagi itu Torrance akan mengawaki pesawat lintas negara dengan tujuan penerbangannya yaitu Jepang dan bertolak dari Singapura Kopilot yang menemani penerbangan di hari itu bernama Samuel Dele yang berasal dari Hongkong dan ini dia orangnya Dele mengaku telah mengikuti diklat di Departemen Penerbangan Sipil yang katanya merupakan salah satu akademi penerbangan yang terkemuka menurut ramalan cuaca di hari itu mereka akan melewati medan yang sulit dengan cuaca yang sangat buruk di Laut Cina Selatan dan akan membawa 14 orang penumpang saja. Kemudian Torrance menemui pramugari dan menanyakan kepada semuanya apakah telah siap untuk pergi meninggalkan Singapura. Setelahnya Kapten Torrance diminta untuk menemui seseorang penumpang di kabin yang ternyata adalah polisi yang sedang membawa ekstradisi buronan ke Toronto. Penumpang lainnya segera masuk ke dalam kabin pesawat karena beberapa menit kemudian pesawat bersiap untuk lepas landas. Beberapa penumpang mengeluhkan pesawatnya yang nampak seperti pesawat tua. Torrance mencoba untuk meyakinkan bahwa pesawatnya layak untuk terbang. Torrance bersama pramugari menyambut para penumpang dengan ramah tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru kepada mereka. Semua penumpang telah masuk ke dalam kabin pesawat. Torrance segera kembali dibalik kemudi pesawat dengan ditemani oleh Dele. Lalu memerintahkan seorang pramugari untuk menutup pintu pesawat. Torrance akan menghidupkan mesin dan memberi informasi terkait penerbangan. Torrance bersama Dele segera menjalankan pesawat menuju landasan pacu. Pesawat Trayblazer dengan kode penerbangan 119 siap mengudara. Torrance bilang ia mempunyai seorang putri yang bernama Daniela yang saat ini sedang kuliah di California sedangkan dirinya tinggal di Singapura. Ketinggian pesawat telah mencapai 37 ribu kaki. Para pramugari mulai melayani penumpang dengan perhentian pertama di Tokyo ditempuh dalam waktu 6 jam. Selang beberapa lama kemudian pesawat mulai memasuki awan badai. Perkiraan cuaca yang sudah diprediksi sebelum keberangkatan kini mereka hadapi. Torrance meminta kepada air traffic control terdekat untuk menaikkan ketinggian pesawat di 40 ribu kaki. Namun sialnya sinyal komunikasi terganggu. Tiba-tiba saja pesawat mengalami guncangan yang hebat membuat barang-barang di kabin penumpang berjatuhan. Torrance segera pergi ke kabin penumpang untuk membantu para pramugari. Keadaan semakin mencekam pati di udara membuat suara gemuruh yang menakutkan dan pesawat terguncang kembali sehingga Torrance segera menuju ruang kokpit. Namun sialnya avionik yang merupakan peralatan elektronik yang berada di dalam pesawat mati membuat pesawat tidak bisa dikendalikan. Pesawat berada di tengah awan badai dan tersambar petir sehingga membuat avionik dan radio pun juga ikut mati. Torrance segera menghubungi air traffic control kembali namun tidak terhubung. Terpaksa mereka berdua harus menerbangkan pesawat secara manual dan mencari pendaratan terdekat. Sementara Bonnie memberikan informasi kepada penumpang mengenai keadaan saat ini. Ia meminta kepada semuanya untuk memasang sabuk pengamat dan tidak meninggalkan kursinya. Torrance menyuruh Dele setiap satu menit sekali agar menghubungi siapa saja melalui gelombang radio dan mengabarkan keadaan yang sedang dialami. Torrance berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari badai dengan menurunkan ketinggian pesawat. Semua orang hanya bisa pasrah akan jatuh dan menjemput ajalnya. Seorang pramugari dan petugas Interpol harus meregang nyawa karena mencoba meninggalkan kursi untuk mengambil HPnya yang terjatuh. Pesawat terus menukik tajam waktu yang mereka punya hanya lima menit untuk bersiap melakukan pendaratan dengan menggunakan baterai cadangan sebagai pengganti kelistrikannya. Pada akhirnya Torrance berhasil mengeluarkan pesawat yang dikemudikannya dari awan badai yang membuat sistem kelistrikan pesawatnya mati. Torrance menyuruh Bonnie agar para penumpang bersiap melakukan pendaratan di air dan mengalami benturan. Waktu semakin cepat berlalu, tersisa hanya 20 detik lagi melakukan pendaratan darurat. Mereka melihat jalan daratan dan membuang sebagian bahan bakar. Sementara di kantor pusat maskapai penerbangan Tribelager New York, pihak manajemen mengadakan rapat darurat terkait pesawatnya yang hilang kontak. Sayap segera dipungsikan begitu pun roda diturunkan secara manual untuk melakukan pendaratan di jalan raya yang mereka lihat. Terakhir terlacak oleh radar di barat Filipina, ATC Bandara melacak pesawat turun di ketinggian 20 ribu kaki setelahnya kehilangan kontak. Pada akhirnya Torrance dan Dele berhasil mendarkan pesawat di jalan raya yang berada di sebuah pulau dan mereka pun segera turun dari pesawat. Kemudian Torrance memberikan penjelasan kepada para penumpang terkait kejadian saat di udara bahwa pesawat mereka tersambar petir sehingga kelistrikannya mati. Kini mereka berada di sebuah pulau bagian dari Filipina tepatnya dekat dengan Davao. Setelah pesawat dingin, mereka akan masuk ke dalam untuk mengambil air dan barang-barang yang dibawa. Sejenak Torrance, Dele, dan Bonny membahas seorang tahanan bernama Gasper yang menjadi salah satu penumpang di pesawat itu. Mereka takut tahanan itu membahayakan bagi yang lainnya. Setelahnya Torrance dan Dele mengecek kelistrikan pesawat yang mati karena tersambar petir ketika mengudara semalam. Bonny juga mengabarkan bahwa pesawat telah dikosongkan. Mereka membuat tenda sementara sebagai perlindungan dari sengatan matahari yang sangat terik sambil menunggu langkah selanjutnya yang akan ditempu. Kemudian datang seorang yang bernama David Cradle, spesialis strategi perusahaan dan penanggulangan krisis. Langsung memberikan penilaian mengenai rute yang dipilih dalam penerbangan 119. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar saja mencapai 12 ribu dolar, tidak sebanding dengan pemasukan dari penumpang yang diangkut serta rute yang ditempu. Dalam keadaan seperti itu, David menyarankan menyewa salah satu anggota di mana ia terlibat di dalamnya, yaitu tentara bayaran. David meminta data terkait penerbangan TripLager 119. Mengenai kru di dalam pesawat, nama teknisi yang terakhir memperbaiki dan semuanya yang ia dikutukan. Seorang penumpang mempidiokan aktivitas dan menjelaskan mengapa mereka sampai di pulau yang belum diketahui letaknya. Intinya merasa kecewa terhadap maskapai TripLager. Kemudian Torrance masuk ke dalam pesawat mengambil pisau milik Gaspar dan mengambil pistol dari anggota Interpol yang telah tewas. Lalu berdiskusi dengan Dele yang ternyata mereka terdampak di pulau yang bernama Jolo dekat Laut Sulu, di mana pulau tersebut dikuasai oleh separatis dan penjahat. Pemerintahan dan polisi juga tidak ada di sana. Lalu Torrance berganti pakaian dan menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada para penumpang. Torrance akan menelusuri masuk ke dalam hutan dan mencari pemancar sinyal radio. Karena sewaktu terbang, ia melihat ada suatu bangunan fasilitas dan berharap di sana ada telpon ataupun radio. Seorang warga lokal memberikan informasi kepada pemimpin separatis di pulau tersebut yang biasa dipanggil dengan Datu Junmar, bahwa semalam ia melihat sebuah pesawat terbang sangat rendah di atas rumahnya. Kementara Daniela sangat khawatir kepada ayahnya setelah melihat acara konferensi yang dilakukan oleh pihak Ray Bladget terkait pesawat dengan kode penerbangan 119 hilang kontak. Di mana ia mengetahui bahwa ayahnya lah yang menjadi kapten pilotnya. Torrance membuka borgol di tangan Gaspar dengan syarat harus ikut bersamanya. Karena Torrance mengetahui bahwa Gaspar adalah mantan prajurit dari pisau yang diambilnya. David membuka data-data semua kru di dalam penerbangan termasuk kepada kapten pilotnya. Terlihat sebuah video di mana Torrance terlihat adu jotos dengan seorang penumpang yang membuat keributan di dalam pesawat. Gaspar adalah mantan grup komando penerjun. Ia berada di tempat dan waktu yang salah saja. Tidak ada yang peduli dengan masalahnya. Usianya waktu itu adalah 18 tahun dan hidupnya juga telah hancur. Sementara Daley mencoba memperbaiki kelistrikan pesawat dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Ia dapat menghidupkannya. Daripada Gaspar membusuk di dalam penjara lebih baik kabur dan bergabung dengan legion. Tiba-tiba saja Gaspar hilang entah kemana seperti hantu. Akhirnya Torrance telah sampai di sebuah bangunan terlihat tidak terurus di mana banyak bekas tembakan di dindingnya. David menghubungi tentara bayarannya yang hendak pergi ke titik di mana pesawat telah dinyatakan hilang kontak dan membawa banyak uang di dalam tas. Torrance menemukan telpon di dinding segera mencoba mengaktifkannya dengan susah payah mengingat dan menghubungi telpon kantor pusat Tribelajer. Sangat disayangkan sekali operator yang menerima panggilan telponnya meragukan bahwa ia adalah benar-benar Kapten Torrance. Torrance juga lupa akan nomor lencana. Torrance menghubungi Daniela dan menyuruhnya untuk mengambil alat tulis lalu segera kirimkan hal tersebut ke pihak Tribelajer bahwa pesawat yang diawaki telah mendarat di Pulau Jolo dekat Laut Sulu. Tiba-tiba saja seorang separatis menghajarnya dari belakang perkelahian pun terjadi. Untung saja Torrance dapat menghajar dan membuat lehernya patah. Tak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api yang ternyata adalah Gasper menembak seorang anggota separatis yang lain. Torrance menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah kamera untuk merekam para Sandra. Pihak separatis meminta tembusan uang untuk membebasan para Sandra tersebut. Sementara para penumpang menunggu-nunggu kedatangan Torrance sambil berharap bantuan akan segera datang. Sialnya lagi anak buah Jatuh Junmar telah menemukan keberadaan di mana pesawat pendarat. Mereka segera bergerak ke sana. Gasper bersama Torrance segera pergi dari bangunan tersebut menuju pesawat dengan menggunakan mobil kelompok separatis dengan kecepatan penuh.